Ikatan Guru Olahraga Nasional di Gornas Kabupaten Gua Lomor Yes, jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Lebih baik lagi, lebih percaya diri Teman-teman Saya kembalikan kembalikan Terima kasih Bapak Berikan aplaus buat Bapak Yang selanjutnya Ada hal penting yang akan disampaikan Dan insya Allah ini akan menjawab Salah satu yang menjadi Kekuatiran Dari kubur olahraga termasuk Saran dan perasaran olahraga Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ularga Salam ularga Sorek dan siap luar biasa Berikan aplaus dulu semua Oke terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Saya sudah tidak Banyak lagi yang akan berbincang-bincang Karena tadi sudah dibahas Dari pertama oleh ketua umum saya Dari Igornas Populusi Gorontalo Begitu juga dengan Bapak Ketua 2 Bersama Bapak Kedung Benar umum Jadi sudah banyak yang Yang dikatakan Atau yang sudah Dijelaskan tentang Igornas Ya kemarin pada Bulan Februari Saya mengikuti jurnal atau wangkarya tulis ilmiah Itu yang diadakan di Surabaya Berjalan selama 3 hari Disitu kita telah mempelajari bagaimana Artinya karena kita mahasiswa Jadi kita pernah menyusun yang namanya PTK Yang namanya Apa ya Kemarin-kemarin waktu kita bulia Dari Kita sudah ditunjukkan Cara tercepat Menyalir Dari yang Kopian yang Dari internet Kayak Narasumbernya Seperti itu Ya Jadi kemudian juga Bapak Prof Winarno Mengatakan bahwa Ini pesannya Disampaikan kepada seluruh guru Guru olahraga Bahwa Guru olahraga itu Jangan hanya pintarnya Berada di lapangan saja Ya Tetapi ingat Guru olahraga juga Mampu bersaing dengan semua jurusan yang ada di sekolah Yang kita tempat Ya Jadi Jangan Selalu Bahwa dikatakan Ah guru olahraga itu Hanya Tahunya hanya di lapangan Jangan seperti itu Hilangkan Setemen seperti itu Bahwa guru olahraga juga Mampu bersaing dengan semua guru yang ada di sekolah Ya Jadi seperti itu Kemudian Ini salah satu Motivasi dari Bapak Asdet Deputi Dia mengatakan Ketika ada guru olahraga yang membuat satu karya ilmiah Satu karya ilmiah yang dimasukkan lewat Jopi Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia Nanti Bapak Ibu bisa cari di internet Jopi Kemenpora Disitu beliau mengatakan Ketika ada guru olahraga yang mampu menembus Jopi Jurnalnya Itu diberikan dua seret langsung Sarana-prasarana olahraga Beliau ini adalah kepala sekolah SMP Kenapa beliau jadi ketua Ibu Ornas Bersyukur Rantalo Karena sesuai dengan aturan Salah satu menjadi seorang ketua Ibu Ornas Bersyukur Rantalo Harus pernah menjadi guru berprestasi Dan Alhamdulillah di Provinsi Bersyukur Rantalo Guru olahraga yang masuk guru berprestasi di tingkat provinsi Hanya, bukan hanya, baru satu orang Insya Allah ke depan kita akan ambil ikuti jenek yang tersebut Strata dua ya Yang selanjutnya beliau jelas Aturannya adalah harus strata dua Jadi Pak Muhammad Citra yang ia Guru berprestasi Dan salah satu perwakilan dari guru olahraga yang ada di Provinsi Bersyukur Rantalo Dan beliau adalah ketua umum Ibu Ornas Bersyukur Rantalo Untuk beliau, disilakan Terima kasih Berkaitan apa yang disampaikan oleh moderator Saya pun tidak menyangka kalau apa yang saya lakukan di tahun 2016 Mengikuti lomba guru berprestasi bisa mengantarkan ke deket pun Sudah saatnya kita guru olahraga, guru kejoka untuk lebih maju Selanjutnya untuk agenda Agenda nasional ke depan Setelah lebaran Kami sudah melobi Pak asisten deputi Bidang olahraga pendidikan Untuk mengagendakan Pak menteri pemuda dan olahraga Untuk bisa Datang ke Provinsi Provinsi Gorontalo Dalam rangka apa? Dalam rangka Dalam rangka pemecahan rekor muri Untuk SKC Masal Di Provinsi Gorontalo Jadi Alhamdulillah Gorontalo yang dapat Jadi waktu itu kemarin kita rebutan Dengan beberapa provinsi Yang juga menginginkan hal yang sama Karena Itu semua dibiayai Dari kostumnya Dari transportnya Dari biagamnya Snakenya Dan lain sebagainya Itu semua ada Di biayai Dan Alhamdulillah Kita Gorontalo yang dapat Jadi nanti Nanti ke depannya Mungkin di Setelah terbentuk Tigornas Kabupaten Bolemo Setelah Awal Mungkin hari layan Berapa hari Kita akan turun lagi Untuk sosialisasi SKC Di Kabupaten Bolemo Sementara Besok Kami itu akan turun Sosialisasi Di Kabupaten Gorontalo Utara Kemudian ada TOT-nya disana Untuk para instruktur SKC Dalam rangka Mempersiapkan diri Menghadapi Ataupun Apa istilahnya Menyongsoh Kedatangan dari Pak Menteri Sebagai informasi Yang selanjutnya Menyambungi sampaikan Orang ketua umum Bahwa Alhamdulillah SKJ pelajar ini Adalah SKJ terbaru Yang langsung Dirilis oleh Kemenpora Dan diharapkan Bisa Bisa dimersihkan Di kabupaten-kota Di provinsi Yang ada Jadi Alhamdulillah Kemarin Kemenpora provinsi Sudah melaksanakan Hanya saja Ada 34 sekolah SMA-SMK Ada yang tidak dapat Kebagian Dan isawa besok Ibu dan Ibu dan Ibu Guru sedang mendengarnya Apa itu DBON? Desain Besar Olahraga Nasional Dengan adanya DBON ini IGORNAS merupakan Salah satu Ujung tombak Untuk Implementasi DBON Kedepan Jadi kami diberikan Kepercayaan Bagaimana nanti Bisa Mengimplementasikan Desain Olahraga Nasional Yang besar ini Yang insya Allah Bisa sampai Ke Gorontalo Assalamualaikum Assalamualaikum Berkata Assalamualaikum 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 Yang kami hormati Kepala Dinas Dendikan Kabupaten Bua Demo Yang kami hormati Pak Kabin Kepenggaraan Kabupaten Bua Demo Yang ini Sobatanya Yang pertama Tentang Kegiatan Di Goronasi Baik Ditinggal Provinsi Kemudian Ditinggal Kabupaten Apakah Memang Ada Khusus Dari Kementerian Atau Ketika Kita Anggar Lagi Contohnya Bisa Bagi Karena Saya Banyak Banyak Sebagai 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 Pondak Penca Mereka Sebagai Dalam Rokam Bina Sesuai Dengan Bidang Orang Biasi Karena Selalu Beragian Bersi Jadi Semua Capa Pemarang Sudah Buta Mengambil Agar Padahal Sepat Yang Bidang Berbiayai Maka Prosesnya Kalau Dibutang Hidup 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 Tapi Dalam Proses Pembina Pembina Yang Makin Hidup Karena Keperbatasan Agar Jadi Kira-kira Kepala Kegiatan Eglonasi Kedepan Apakah Keperbina Atau Ada Keperbinaan Yang 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 Masa Hukum Agar Ini Terbesar Ini Kecamatan Di Kecamatan Di Kecamatan Misalkan Di Wom Sari Pasaya 14 Kecamatan Ada 32 SD Ada 3 SMA Ada 2 SMK Jadi Di Siti Itu Akhirnya Secara Wilayah Itu Gua Tugumnya Disini Berhinteraksi Kecamatan Jadi Apakah Adalah Tindai Wajib Ketutukan Di Kecamatan Karena Menurut saya Itu Kecamatan Wajib Wajib Bukum Ini Berbesar Tindai Kecamatan Tindai Kecamatan Apakah Istri Boleh Mungkin Bira-bira Dengan Gorong Tahun Tara Wilayah Yang Berjauhan Satu Sampai Jadi Kecamatan Ini Boleh Arti Tidai Untuk Bunya Anak Perhatian Mungkin Seperti Itu Agar Membutuhkan Dari Dari Yang Bisa Sebed Dari Saya Sampaikan Jadi untuk sementara kita akan mencoba diskusi, menjawab pertanyaan dari senior kami. Ini adalah angkatan pertama penjaksis Universitas Igorontalo. Nanti terkait dengan pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Saudara Arham, Ketua II Igornas Igorontalo, silakan. Ya terima kasih senior, yang saya hormat, baik sekali pertanyaannya bicara yang pertama bicara tentang penganggara, yang sebelum bicara tentang pembentukan juara setiap kecamatan. Nah, saya mau jawab dulu pertanyaan yang kedua, karena kita di Igornas ini baru menggunakan ADRT, satu ADRT, ADRT di tingkat nasional. Karena ADRT ini tercatat, terregister pada waktu Menterian Hukum dan HAM. Jadi dari pusat sampai ke bawah, ke daerah, kita menggunakan satu ADRT. Kan sudah kita bagikan pada grup WhatsApp yang kita miliki di tingkat provinsi, dikatan guru olahraga seluruh di Indonesia, Provinsi Igorontalo. ADRT kita sudah bagikan, saya harap mungkin sudah ada yang bisa membelikan. Di sana diatur proses pemilihan ketua. Pemilihan ketua itu di tingkat provinsi, dia harus minimal. Setelah kedua, magister. Mau dia linear atau tidak linear, yang penting dia magister. Yang kedua, dia adalah guru berprestasi di tingkat provinsi. Makanya Pak Citraya, dia, Bapak Muhammad Citraya, terpilih secara aklamasi. Karena guru berprestasi di tingkat provinsi dan berserata dua, yang hadir pada saat rusawara, cuma beliau. Saya juga magister, tapi guru berprestasi. Nah, kalau di tingkat kecamatan, di dalam ADRT tidak dicantumkan pembentukan Igorontal di tingkat kecamatan. Hanya sampai di tingkat di kabupaten. Karena sesuai dengan slogan kita, solid, dasyat, dan luar biasa. Kadang-kadang kalau sudah di tingkat kecamatan, di kabupaten sudah tidak perlu tahu. Saya punya senior, saya punya senior akad yang pertama ya, tahun 2001, saya tahun 2007. Kalau tidak ketemu di sini, saya tidak kenal. Karena pentingnya juga bersosialisasi di tingkat kecamatan. Jawaban yang pertanyaan pertama, bahwa bicara tentang agara. Sumber pembiayaan dalam agara RGT kita, mandiri. Tidak ada pembiayaan dari penta, tidak ada pembiayaan dari provinsi. Makanya di beberapa provinsi kayak di Jawa Barat, mereka mencari pembiayaan sendiri melalui Youtube. Jadi misalnya, kita kan punya siswa ini. Siswa kan jamannya gadget, pembelajaran melalui raja. Kita upload, suruh like mereka. Berapa yang Pak Irson? Irson Hanurutawai, Youtuber sekian. Jadi semakin banyak access, semakin banyak like, komen, semakin banyak uang yang masuk. Tetapi tidak menutup kemungkinan penta mau bekerja sama dengan kita. Tidak mau menutup kemungkinan provinsi mau bekerja sama dengan kita. Tergantung program kerja yang kita rancang. Bermutu atau tidak? Berkualitas atau tidak? Kalau cuma sekedar lomba balap karun, lari karun, ya. Saya pikir bisa kita kongko-kongko itu membiaya gitu. Tetapi juga ada pembiayaan yang bersumber dari Kemenpora, Kemenibut. Karena kita diteruai 4 kementerian kalau tidak salah. Kemenibut, Kemenpora, Kemenkes, sama Kemenang. Jika ada agenda secara nasional yang terstruktur sampai melibatkan pengurus di tingkat kabupaten, seluruh pembiayaannya kita start dari rumah sampai kembali lagi di halaman rumah, semua ditransfer langsung ke rekening pribadi atau di rekening pengurus di tingkat kabupaten dan diserahkan kepada siapa yang akan dibutus ke tingkat nasional. Jadi tidak melalui Pemda juga. Jadi melalui Gornas. Kayak kemarin, kemarin layak, endang, diundang untuk kegiatan pelatihan karya pulis ini dan bidang olahraga. Dibiaya sepenuhnya. Dapat uang saka juga. Alhamdulillah dapat uang saka. Pak Rompad juga tewaknya sama SKJ. Jadi kita di beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo sekarang ini lagi giat-biatnya melatih gerakan SKJ. Pak Irson saya juga di Youtube-nya dia itu sudah mulai melatih SKJ di sisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Ini adalah bagi orang juga disini Jadi buat saya yang sudah memberikan amanah Ini sebenarnya berat buat saya Juga saya kira-kira kira-kira berapa lama ini memiliki itu Ada expertnya diapa? Saya mencoba ada expertnya diapa sama siswa 4 tahun Ya Allah Oh hell Jadi itulah Apa namanya Suara-suara hari ini Anda Apa sepertinya Anda meminta saya untuk menjadi kedua Saya akan bertambah jawab dengan adik Sama-sama bertahun Pak Awi Jolah bantu saya dengan anak-anak-anak Adik-adik dalam konversasi yang sudah sebut Saya ini juga untuk bisa menutupi Terima kasih Jadi Mungkin terlalu Agar kurang terlalu Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Insya Allah Koordinasi dengan Bidang Pemudina Alaraga Saya rasa Hanya beberapa orang teman ini yang sering koordinasi Padahal Bidang itu Saya terbuka dengan teman-teman Terus untuk agenda besok Insya Allah Kalau ada teman-teman Punya atlet Kita Menggelar Lari 5 Kilo Dilepas mulai dari Jembatan Lahumbo Finish di Alunam Kota Tilamunda Yang menang sudah di start Bapak Ibu Ya Ini hampir saya lupa Yang mencoba besok ada lagi Karena setelah Dupati Seluruh jemaah Subur jemaah Terus Disar di Lepas oleh Pak Kadis Finish diterima langsung oleh Pak Bupati Mungkin itu informasi saya Bahagian dari sekolah Karena itu hanya Event pelajar dari siswa Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ketua Igor Nas Provinsi Gorontalo Mengucapkan selamat dan sukses Kepada Ketua Igor Nas Kabupaten Bua Lemo Terpilih Harapannya agar dapat membawa guru PJ Oka Guru olahraga di Kabupaten Bua Lemo Lebih solid, dasyat, dan luar biasa Terima kasih Ikatan Guru Olahraga Nasional Gorontalo Kabupaten Bua Lemo Yes, jangan lupa untuk like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ketua Igor Nas Solid, dasyat, luar biasa